Selamat pagi di CNN Indonesia Tech News, heliograf atau alat perekam sinar matahari dahulu digunakan untuk memberikan isyarat atau mengirim pesan. Tapi di zaman now, sinar matahari justru digunakan sebagai alat untuk menggambar karya seni yang mengagumkan. Lalu seperti apa seni yang disebut heliografi ini? Berikut informasinya. Ini adalah karya seni yang disebut dengan teknik heliografi. Pencetusnya adalah Michael Papadakis, seorang seniman asal Colorado, Amerika Serikat. Ia tidak menggunakan kuas atau alat tulis untuk menggambar, melainkan sinar matahari. Berdasarkan informasi dalam video Mashable, hasil karya Papadakis dibuat menggunakan sinar matahari yang dipantulkan melalui kaca pembesar atau kaca reflektor. Sementara untuk wadahnya, Papadakis menggunakan bidang gambar berbahan dasar kayu ataupun batu. Sinar matahari yang membakar bidang gambar akan membentuk sebuah bentuk visual sesuai imajinasinya. Papadakis mampu membuat suatu gambar atau tulisan dengan ataupun tanpa sketsa. Michael Papadakis menyebut karya seninya dengan sebutan heliografi, karena tekniknya mirip dengan alat heliograf. Heliograf adalah alat perekam sinar matahari yang dahulu digunakan untuk memberikan syarat atau mengirim pesan. Membuat karya seperti yang dilakukan Papadakis memang tak mudah. Selain harus dilakukan saat matahari tengah terik-teriknya, juga diperlukan perhitungan jarak. Michael Papadakis telah menekuni seni heliografi selama beberapa tahun terakhir. Ia juga kerap memberikan pelajaran kepada anak-anak yang tertarik dengan seni yang ia geluti. Namun, Papadakis bukan seniman sinar matahari pertama di dunia. Laman di Economic Times menyebut, seniman asal Filipina Jordan Mengosen telah lebih dulu menekuni bidang seni menggambar menggunakan sinar matahari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!